Saya juga cita hati bukan pertama kali ya, tapi karena kebetulan adik-adik saya sekolah di sekolah. Jadi kenapa kok begitu cita hati masuk ke Sanarindau? Saya sendiri sekali, karena saya sudah tahu tentang kebetulan cita hati, di Surabaya juga termasuk salah satu sekolah terbaik. Waktu saya pertama kali masukkan Mikaila ke cita hati kan, ini ternyata ada satu sistem yang dinamakan dengan bridging course, yaitu pelajaran tambahan untuk murid-murid yang bukan mereka itu tidak pintar, mereka dimasukkan lagi dalam bridging course untuk membantu ketinggalan kekurangan itu. Biasanya sehari sebelum kita diberikan online guideline yang berisi kegiatan apa sih mereka itu besok. Nah, itu yang menurut saya sangat membantu sekali sebagai orang tua. Jadi di hari sebelumnya saya sudah diskusi dengan anak-anak bahwa besok kalian akan belajar ini, ini, ini. Pastinya kita menyesuaikan diri, karena kita tidak terbiasa dengan sekolah yang tersebut. Untuknya cita hati, sangat bagus sistem-sistemnya. Kami orang tua cukup yakin dengan cita hati terbukti pada saat awal pandemi dulu, cita hati menurut saya paling cepat dalam mengantisipasi sebuah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami bersyukur dan berterima kasih atas keberadaan di sekolah cita hati, sebuah sekolah yang sangat berkualitas di kota sama indah. dan kami sebagai ibu-kota yang sangat berterima kasih atas keberadaan di sekolah cita hati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!